Halo semuanya, apa kabar? Nah, video kali ini datang dari saudara kita, yaitu Fahlen. Dia menceritakan tentang kesaksian rohaninya saat dia ikut misah di gereja. Lalu, bagaimana ceritanya? Kita saksikan videonya. Pertama kali saya lihat, di Indonesia, Katoli. Pengalaman saya pertama kali itu bertemu dengan seorang nenek-neneknya. Mama itu dia pakai baju warna hitam, bercara kembang warna nerak dan biru. Itu dia ikut misah, itu dua sampai tiga kursi di depan saya. Pertama kali itu saya tidak sadar bahwa itu adalah sebuah aroh orang meninggal. Sampai akhirnya, ada orang yang baru masuk, baru datang, dia langsung berjalan begitu saja. Dia kayak nembusin nenek-nenek itu. Jadi, di situ saya baru sadar bahwa, oh oke, berarti aroh itu ada di dalam gereja. Dia nggak cuma di tempat-tempat yang menyeramkan, seperti orang-orang bilang, tempat-tempat gelap. Terus, kita menunggu sampai di tempat suci itu, nggak ada aroh-roh gitu. Atau aroh-roh yang dibilang setan, orang-orang merawang. Pada desanya, tempat ibadah itu adalah tempat yang suci. Aroh orang yang sudah meninggal, dia pasti balik lagi ke gereja. Atau ke tempat-tempat ibadah lainnya. Mereka melalui masa pertobatan pada saat itu. Mereka berdoa, mereka meminta pengampunan, seperti orang-orang biasa saja. Jadi, ada sebagian orang yang menganggap, oh kalau kamu melihat setan, atau melihat aroh-roh seperti itu, doakan saja biar dia cepat menghilang. Kita harus berdoa, pakai nama Tuhan Yesus. Terus, dia akan menjelang, dia akan terbakar rata panas. Tidak. Dia juga berdoa pada Tuhan Yesus. Jadi, mereka pun mengikuti perayaan ekaristi. Mereka bukan yang takut pada Tuhan. Tapi, mereka takut pada diri mereka sendiri. Mereka tidak akan pergi. Mereka tidak berniat untuk menggaguh kita. Jadi, menurut saya, kita itu tidak usah takut pada aroh-arroh seperti itu. Dan menurut saya, aroh seperti itu justru harus kita tolong. Harus kita doakan. Terutama keluarga-keluarga kita yang sudah meninggal. Jadi, untuk sebagian orang yang menganggap arwah itu menyeramkan, terus arwah itu adalah setan-setan yang bergentayangan, itu sama sekali beda. Tidak semua arwah itu adalah setan yang bergentayangan. Arwah itu ada banyak macam. Arwah bergentayangan, dan jinat, atau ada segala macam. Nah, itu pun pasifikasinya berbeda. Jadi, untuk kita, kita hanya untuk memfokuskan keluarga kita yang sudah meninggal. Doakan mereka, biar mereka tetap suci, terbantu untuk dosa-dosanya, agar mereka terbantu untuk banyak surga. Di dalam gereja, itu banyak sekali makhluk-makhluk berlainan jenis perdatangan. Seperti halnya, makhluk-makhluk yang besar, menyeramkan. Mereka tidak berdoa di gereja. Mereka hanya sekedar lewat, atau mereka stay emang penunggu di gereja itu. Jadi, gereja dibirikan, itu pada masa kita. Sedangkan dia stay, dia tinggal di situ, dia menduduki tempat itu. Itu sudah mungkin ratusan atau ribuan tahun sebelum kita ada. Jadi, untuk yang beranggapan bahwa mereka harus kita usir, itu jangan pernah ada di dalam benar kita. Karena mereka itu ada lebih dulu daripada kita. Jadi, untuk kita yang ada di dalam lingkungan gereja, kita jangan menganggap bahwa gereja itu tempat perlindungan kita dari arwah-arwah roh jahat. Benar roh jahat, tapi arwah-arwah orang meninggal, pasti ada di gereja. Dan mereka tidak takut akan adanya gereja. Mereka tidak tahu mereka ada di gereja. Karena mereka pun berdoa. Mereka mengikuti perayaan nekaristi, tapi mereka tidak menerima komuni. Karena komuni itu bersifat bimiawi. Mereka hanya mengambil bagaimana inti sari, arti dari komuni itu. Mereka tidak lagi menerima bahwa komuni itu adalah roti atau tubuh Kristus yang harus kita makan, yang harus bersatu dalam tubuh kita. Mereka tidak punya tubuh. Mereka tidak punya raga. Mereka hanya di jiwa. Tapi mereka tetap butuh rohani. Mereka tetap butuhin namanya berdoa. Mereka harus mengikuti itu untuk menyamankan kehidupan mereka selanjutnya. Terima kasih kepada saudara Palen. Itu video kesaksian rohaninya secara pribadi. Yang diberikan kepada kita. Dan kita kembalikan lagi kepada Anda bagaimana Anda untuk menyikapinya dan menanggapnya tentang kesaksian dari Palen. Oke, untuk teman-teman yang ingin sharing dan membagikan pengalaman rohaninya, boleh komen di bawah ini. Terima kasih sudah menonton videonya dan nantikan pengalaman rohani berikutnya. Sampai jumpa. Berkah Dalam. Sampai jumpa.